Ya teman-teman, ini adalah kota Vanimo, Papua Nugini, kota yang berbatasan langsung dengan kota Jaipura, Indonesia. Nah, tadi kami datang melalui perbatasan SKOW, Jaipura, dan sekarang ini sudah sore kami tiba di Vanimo, ini satu jam perjalanan tadi. Ini hari ini tanggal 15 September 2023, dan kami akan menghadiri upacara peringatan PUT ke-48 Papua Nugini besok tanggal 16 September 2023. Akhirnya sudah tiba di hotel, ini hotel yang kita akan menginap di sini, hotel medalion, hotel di Vanimo. Tadi sebenarnya sudah dari sore, tetapi tadi kita singgah di konsulat Vanimo, dan ini sudah duat, kita mau datang ke sini, langsung istirahat. Tapi ada makan malam, ternyata ada makan malam lagi. Oke, seperti ini. Di luar sana, itu kendaraan yang tadi kita ikut. Ini sudah di hotel, di dalam hotel, teman-teman, lihat di atas sini, ya, bendera-bendera province, ya, province flight dari Papua Nugini, ini semua ada di sini, ya. Oke, jadi ini bendera Sundown, ya, ini Sundown province, ya, ini. Jadi sekarang kita ini di Vanimo, Vanimo, Sundown province. Seperti itu, suara-suara tidak terlalu besar-besar, ya. Ini, bendera-bendera, semua, ini ada talem di sini, ini apa ya? Oh, restoran, ini restoran, ini sudah malam di sini. What time is it now? 24.7. Oh, 24.7, oke. Oh, jadi jam setengah lapan, teman-teman, sekarang. Berarti di Cehepura sekitar jam setengah 7. Oke, ini ada naik ke atas, saya belum pernah ke sini, ya, karena, belum maksudnya ke sini, ya, tapi menginap belum pernah. Sudah di mobil, dan sudah siap untuk jalan. Kita ke, apa stand? Grand stand, ya, apa? Iya, Grand stand. Grand, Grand stand. Kita ke Grand stand. Oke. Tempat pacaran. Hari ini 16 September. 16 September 2003. Ya, teman-teman, jadi seperti begini, setiap tahunnya kita saling undang-mengundang. Seperti sekarang ini adalah hut kemerdekaan Papua New Guinea. Kita diundang untuk menghadiri peringatan hut mereka. Itu di Vanimo. Sebelumnya itu, kami juga pernah di Port Meresby, ibu kota Papua New Guinea. Nah, begitu juga sama kalau tanggal 17 Agustus, peringatan hut kemerdekaan Indonesia, itu kita akan mengundang juga pemerintah mereka, pemerintah Papua New Guinea. Mereka juga hadir. Nah, kalau tahun ini, 17 Agustus kemarin, itu dari mereka, mereka malah datang itu dengan tim sepak bola, ya, tim sepak bola dari Papua New Guinea, tim Hekari, yang datang bertanding dengan tim sepak bola kita dari Papua. Jadi, seperti itu hubungan antara kita Indonesia, Papua New Guinea, dan secara khusus kita di perbatasan Papua dan Papua New Guinea. Seperti begitu setiap tahunnya, teman-teman. Ya, jadi kali ini kita akan menghadiri peringatan hut kemerdekaan Papua New Guinea di Vanimo. Ini hut yang keempat lapan. Di Vanimo, kota perbatasan langsung dengan kota Jaipura. Ini kelihatannya mereka ke, they're going to the Grand Stand? Yeah, I think. I don't know. Okay. Maybe we go first to the consulate and then come to the Grand Stand. No, I mean, what is that? There's a market? Ah, yeah. It's market. And then, all the people here, they're going to the Grand Stand, no? Yeah, they will go to the Grand Stand. Oh, they will go to, okay. Rupanya ini masyarakat ini lagi jalan mau ke lapangan. Lapangan upacara. Oh, di sana sudah ada anak-anak sekolah. Tuan-tuan lecet tarik ya. Tapi panah, ini. Ada anak-anak sekolah. Mereka pakai putih merah. Oke. Oh, itu di sana. Sudah ada. Kemudian, oh, ini ada yang berdoa. Waduh, kita tidak lihat tadi. Ini pasar, ya ini 16 September dan pasar pagi. Kita tadi kalau keluar dari hotel cepat, kita bisa jalan-jalan ke pasar sini. Tuh. Di sana ada pasar ikan. Ikannya segar-segar, teman-teman. Ini semua toko tutup. Ini kantor gubernur. Ini kantor gubernur yang baru. Ini kantor gubernurnya. Kemudian ini RRI-nya begitu. National Broadcasting. Bani Mo Farmasi. Ini kantor gubernur lamanya. Ada Sandor Provincial Government. Dan Happy Independence Day. Oke. Ya, jadi teman-teman ini di sebelah kiri ini, kita akan masuk. Di sana itu adalah ada panggung. Teman-teman lihat. Itu yang namanya grandstand di sini. Ini sudah ada penjual-penjualnya. Ibu-ibu yang mereka sudah taruh payung-payung untuk berjualan. Masih kosong, teman-teman. Di sini tempat upacara. Sebentar upacara pengibaran bendera Papua Nugini di sini, teman-teman. Ini panggungnya, teman-teman lihat. Dan ini adalah Pak Alen Sinarmata. Beliau adalah Konsul Republik Indonesia di Kami Mo. Ini lapangannya, teman-teman. Masih kosong di sini. Belum ada masyarakat yang, ya tidak, belum, masyarakat belum datang-datang. Kita lihat, di sana ada kursi-kursi juga. Ini adalah panggungnya. Ini kursi-kursi sebentar untuk gubernur dan penjabat duduk. Dan para veteran, ini teman-teman lihat khas warna Papua Nugini. Warna merah, hitam, kuning, dan putih. Warna bendera Papua Nugini. Kita dengar tadi, Master of Ceremony sedang mengundang seluruh warga Kota Fanimo untuk datang ke lapangan, ke Grand Stand di sini untuk menyaksikan upacara bendera peringatan hut kemerdekaan Papua Nugini yang keempat-lapan. Teman-teman lihat di sana ada parade motor, banyak sekali. Ya, ini sangat meriah. Ini juga warga kota sudah datang berbondong-bondong. Teman-teman lihat di sini dengan pakaian yang khas bendera Papua Nugini. Sangat bright sekali. Dan di sini ada anak-anak kecil, orang tua, ada bayi-bayi yang digendong, seperti itu. Di sini mereka datang ke lapangan. Ya, teman-teman lihat di sini banyak motor. Sebelumnya itu kan kita bertanya motor-motor ada atau tidak di Fanimo. Tetapi teman-teman bisa lihat sendiri cukup banyak motor. Dan karena kita berbatasan, Jepura dan Fanimo berbatasan langsung, berbatasan darat. Jadi, saudara-saudara kita dari Fanimo, kalau mereka beli motor ini dari Jepura. Dan diseberangkan ke Fanimo. Nah, ini anak-anak sekolah. Teman-teman bisa lihat di sini. Tadi motor-motor dikawal oleh mobil polisi. Dan kemudian di belakangnya barisan anak-anak sekolah. Ada SD, ini kalau coklat begini, saya belum tahu ini apa. Tapi ada juga putih merah. Kemudian ada SD, SMP, dan anak-anak SMA. Ini ada putih merah. Teman-teman lihat di sini putih merah. Sama dengan kita. Dan, ya, pasti mereka bangga sekali ikut dalam bagian dari upacara kemerdekaan Hood. Papua Nugini yang ke-48. Ya, seperti begini teman-teman lihat. Mereka sudah masuk di lapangan dan mereka juga memegang bendera. Ini juga di... Oke, ini ada nurse mungkin. Saya juga belum tahu. Mungkin nurse ya. Karena tadi dibilang oleh MC. Ya, tamu-tamu sudah duduk di panggung di Grandstand. Dan gubernur sudah tiba. Gubernur West Epic Province, Honorable Tony Wowo. Ya, kita lihat dari sini para petugas pengibar bendera sudah masuk ke dalam lapangan. Sekarang masuk dalam prosesi pemberkatan bendera oleh pastor. Jadi, sebelum dikibarkan bendera akan diberkati oleh pastor. Papa, Nabi, Gini, dan Holy Spirit. Amin. Nah, ini kita lihat ada anak-anak sekolah yang maju ke depan, berbaris ke depan. Mereka adalah paduan suara, bertugas untuk membawakan lagu kebangsaan Papua Nugini pada saat penaikan bendera. Mereka adalah panggungan yang maju ke depan. yang sudah selesai upacaranya teman-teman tadi di dalam pidato gubernur beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas bantuan hibah kepada USP melalui konsulat Republik Indonesia di FANIMO terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ya, happy independence Happy independence Ini kita masih tunggu perform dari grup-grup Grup-grup Ini kita masih tunggu perform Hiburan dari grup-grup Vokal group atau mungkin band Kita tidak tahu apa Kita tunggu Kita lihat sambil menikmati Halo Pak Ya, kita lihat disini masyarakat Sudah kumpul Semuanya keliling lapangan Untuk menyaksikan Acara-acara Acara-acara setelah upacara ini Ini ada nona-nona cantik, manis Ada juga disini Nah, ini tari-tariannya teman-teman Ini sudah mulai Sorry, saya tidak bawa ini ya Tidak pakai musik Karena jangan sampai nanti masalah Oke Semakin rame siang, semakin rame Happy independence Nah, sekarang saya ada di belakang panggung Teman-teman itu tadi panggung yang kita ada Ikut upacaranya Duduk disitu Ini di Kota Panimo Dan disuruh warga masyarakat Kota Panimo Sangat antusias sekali untuk merayakan Untuk mengikuti Untuk merayakan peringatan HUT PNJ ke-48 Hari ini di tanggal 16 September 2023 Jadi kami dari Jepura datang ke sini Untuk sama-sama dengan pemerintah Dan untuk dengan masyarakat Sama-sama kita mengikuti Acara atau upacara 16 September Oke, jadi seperti ini Tuan-tuan Disana kita lihat Di sana kita lihat Orang-orang banyak sekali Semoga Suka Dan kita sekarang mau pergi ke tempat lain lagi Hai Happy independence Thank you Ya, ada mama-mama jualan Di pinggir jalan Kita lihat minuman-minuman Dan makanan Tuan jual berapa ya? Oh Oh, ini ada lagi Kelompok Yang Oh, pakai kostum budaya Mungkin akan perform lagi Di sana Di lapangan Wah, menarik sekali Tapi kita harus Pulang Ini sekarang Kita sedang Berbalik arah Untuk pulang Teman-teman Oh, ini mereka Masih acara ya Masih rame Oh, ini ada ini nih Panjat pinang Oh, ada panjat pinang juga Waduh, rame Ya, tadi tahu kita datang ke sini Nonton Boleh Ya, teman-teman Tadi kita sudah lihat Ada Lomba panjat pinang Jadi rupanya Bukan hanya di kita saja Yang ada lomba panjat pinang Untuk memeriakan hut Kemerdekaan Tetapi juga di Papua Nugini Sini Kita tadi lihat di Vanimo Ada juga Nah, sekarang ini Kita langsung lanjut Ke kampung Waromo Nah, ada satu kampung Yang kalau kita Dari perbatasan ke Vanimo Itu kita akan lewat Salah satu kampung itu Yaitu kampung Waromo Kenapa kita ke sana? Karena di sana ada Warga kita dari Jepura Dari kampung Kayu Kayu Pulau Yang diundang oleh Kampung Waromo Untuk Memeriahkan hut Kemerdekaan Papua Nugini Di sana ada pertandingan Persahabatan Antara dua kampung ini Dan juga Ada Musik Dari kampung Kayu Pulau Jepura Jadi nanti kita lihat Seperti apa di sana Teman-teman ikuti Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah ikuti Jangan lupa untuk Like dan subscribe Channel ini Kalau suka Bagi teman-teman yang Sudah subscribe Saya ucapkan Terima kasih banyak Dan sangat apresiasi Sampai jumpa Salam hormat Dan salam paling hal